Dalam beberapa pekan terakhir, warga kawasan daerah penggantungan dan kebun dahri kota Bengkulu mengeluhkan tempat pembuangan sampah yang ada di kawasan sekitar terus menumpuk. Warga mengaku jarangnya para petugas datang untuk mengangkut sampah tersebut. Perbasalahan sampah terus berlanjut di lingkup kota Bengkulu. Saat ini warga kelurahan penggantungan dan kebun dahri kota Bengkulu mengeluhkan tempat pembuangan sampah atau TPS yang berada di sekitarnya terus menumpuk. Menurut keterangan warga, TPS yang berada tepat di belakang kantor lurah penggantungan tersebut telah menumpuk dalam beberapa pekan terakhir sehingga menyebabkan bau tidak sedap serta mengganggu warga, terutama mengganggu kesehatan warga sekitar. Salah seorang warga yang tepat di samping TPS, Jasban mengatakan petugas hanya datang menjemput sampah satu pekan sekali dan petugas pun hanya mengambil sampah di bagian depan TPS sehingga sampah tidak terangkut seluruhnya dan menyebabkan penumpukan sampah seperti yang terlihat saat ini. Kalau ini keadaannya lebih seminggu lebih ini ya, tumpuk, sudah ada 15 hari ini bertumpuk kayak ini. Kadang-kadang baunya bukan main, kadang-kadang sampai meluber sampai ke jalan sana itu. Lagi di samping rumah kita ini ya Pak? Ya. Ini biasanya petugas itu memang tidak mengambil atau bagaimana Pak? Ngambil-ngambil, cuma kadang-kadang ngambilnya kadang-kadang sekali, seminggu. Jadi apalagi sampah banyak kan, jadi satu kali ngambil itu tidak terambil. Tidak cukup banyak sampahnya, apalagi sampah dari pengantungan cukup banyak di sini. Dari luar itu dibawa ke sana, dibawa ke sini. Jasban berharap para petugas dapat mengambil sampah setiap harinya agar tidak terjadi penumpukan. Karena jika terus dibiarkan, kemungkinan warga sekitar akan menutup TPS tersebut. Tim Liputan, TVRI Bengkulum melaporkan.